woi woi gagah ini mah gagah ini kan ini mah bagi anak muda jadi kalo sudah cinta pada pes jangan setengah setengah ya harus full lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dipertemukan dengan sosok penggemar motok terutama di Ciamis sebelumnya mudah-mudahan para penonton diberkati dirahmati oleh Allah Subhanu Wa Ta'ala hari ini saya ketemu dengan Bapak Taufid Alhamdulillah berkunjung ke markas beliau disini ada beberapa Vespa yang Masya Allah koleksi juga mungkin sedikit bincang-bincang Bapak seputar Vespa Paji ini udah berapa lama nih mengkoleksi Vespa ini Paji kurang lebih ada 10 tahun 10 tahun 10 tahunan mula-mula ya karena memang hobi di kendaraan itu dari kecil tapi untuk Vespa memang kan Vespa itu dulu termasuk kendaraan yang tidak-tidak diminati tidak-tidak diminati karena tuanya karena mungkin tersisi oleh kendaraan-kendara baru yang lain tapi ternyata kalau penggemar hobi itu justru bukan melihat tentang model tentang tahun tapi justru kepada keantikan keantikan ternyata ternyata Vespa ini murah tapi mahal murah dalam arti harganya tidak seperti motor Jepang mahalnya memang jarang karena tidak ada di toko sekarang tidak ada di toko saya juga ini punya Vespa itu belinya ya dututlah begitu bertahap artinya kadang-kadang beli dari yang sudah tidak jalan ada di pinggir pohon ada di dapur tapi ya coba diperbaiki karena saya tidak ada hobi Alhamdulillah sampai sekarang ya motor saya sudah ada 11 11 motor dan semuanya jalan dan bisa dipertemujawabkan lah gitu karena saya motor ini sudah dipakai jaraknya ya artinya mobilisasinya sudah agak jauh jauh ya sampai ke Ciletuk ke Jogja ke Apaguchi ke Dien ke apalagi itu ke Raja Buaya ke Jayanti wah sudah jauh celaca jam terbangnya jam terbangnya supaya ini berarti kita suka ada masuk semacam organisasi ya kebetulan di Ciamis itu ada organisasi di Pespa Pasgal Paguyuban sekutut Galuh tapi saya karena pas itu ada beberapa klub saya itu punya klub all men orang tua kebetulan sekarang anggotanya sudah cukup banyak ke orang tua para pensiut tapi anak muda termasuk Kepala Dinas Kesehatan Pak Haji Yoyo Pak Dokter Yoyo Pak Yuset Kesehatan Pak Dadan Pak Devi Pak Haji Karsija banyak sekali ada pengusaha Pak Haji Bundang ada Pak Agus pengusaha berbagai profesi karena memang di dalam Pespa itu ada kestimewaan karena ada moto satu Pespa sejuta saudara oh sejuta saudara jadi kalau Pespa ini silaturahimnya lah yang paling dinikmati itu niatnya gitu silaturahim oke Pak Haji mungkin pemirsa ini pengen bertanya-tanya nih koleksinya mungkin di koleksi yang pertama bisa yang mana nih yang pertama nih yang pertama yang ini yang 66 wah ini tahun berapa nih Pak Haji 66 tapi ini ciri khasnya ada nggak ada ini kan tapi ini 66 yang sudah jarak karena ini 66 yang 125 cc dalam dalam BPKB nya 125 cc kan Pespa itu kebanyakan 150 cc tapi ini dalam BPKB nya saya juga kaget 125 cc ini jarak tempuh udah kemana nih sini ini ke Jogja sudah ke Jogja ya Masya Allah ke Jogja sudah berapa kali di SM kalau di SM ke Dieng sudah ini ini jam terbang sudah cukup lumayan ya cukup lumayan ya jadi sudah merasakan aspal Dieng juga ya aspal Jawa baik ini warnanya ini apa ini warnanya ya silver 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 tapi ini cc ini guys di sini espa tahun 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 66 masih seger ini masih seger Alhamdulillah ya terus ini koleksi yang pertama disayang ini ya hahaha iyalah semuanya juga disayang disayang ya hahaha hahaha oke mungkin ada eh cerita bersama pespa ini barangkali cerita bahagia hahaha kalau pespa mah eh suka duka lah suka duka ya suka duka ya suka duka oke guys ini masih bagus iya masih rapi oke mungkin urutan yang kedua Pak Haji barangkali yang ini yang 76 76 wah ini sudah berapa puluh tahun udah lamanya waktu 76 76 ini kayak gini saya pernah punya nih Pak Haji hahaha ini super nih waduh ini jam terlebihnya juga sudah jauh waduh dia sudah mencoba ke apa darajat juga darajat ini waduh padahal ya itu ya tanjakannya ya kalau boleh tahu berapa kali dicat ini ini baru satu kali udah sudah satu kali ya baru satu kali baru satu kali ini guys berarti belum dicat lagi dulu ini semuanya jalan semua ya Pak Haji ya ya Masya Allah Kilometer Jalan ini guys yang nonton konten ini Ini Pespa tidak dijual ya Ini koleksi Ini memanjakan mata-mata Yang penyenang Pespa Berikutnya Berikutnya Ini Saya beli ini dari Namanya Agus Dulu diberi sama saya Dengan harga yang murah Jaman dulu Dibeli 900 dulu Sekarang sudah Banyak yang tawar 25 Tapi ini 900 dulu saya beli 900 ribu dulu Nah ini lambang all men Lambang all men ini Itu all men Waduh ini memang Santik ini 90 cc Ini Ini juga Ini juga Pengecatan baru satu kali ya Satu kali Ini sama dengan ini Ini yang Pes Ini mah Masih kekinian ini Ini tahun 91 Ini tahun 91 89 Oke Oke Berikutnya Yang ini Ini Terus terang Belinya Ini dari Guru yang Memang Motor ini Sudah dikabutan lagi Oh gitu ya Sudah tidak jalan Saya bangun Dibangun kembali ya Ya Dibangun Itu Ini Tentu S100 Waduh Tentu Sudah Sudah tidak jalan Tapi sekarang Pecut ini ya Ini masih Kayaknya ini Cetnya Original ya Satu kali ya Satu kali ya Satu kali sama dengan Dengan Cetnya Dibangun 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 Dengan Berangun Tentu Aduh Setelah ini Ada dua Lagi Tapi Yang dua Sudah Dibeli Oleh Pak Kadis Pak Kadis Pak Kepala Dinas Waktu itu Sekarang Pak Sekedar Oh Pak Sekedar Pak Haji Tatan Perlu Paspat dari saya Oh gitu ya Jadi setelah ini Saya kan suka Pespat ke kantor Dua-duanya Dia diambil Dibawa Maksudnya Sampai sekarang masih ada di Pak Sekda, spring dua ya, merah dengan yang kuning gitu. Jadi dari dulu waktu di ambil sama Pak Sekda, sekarang Pak Sekda dan Pak Khadis gitu, karena senang. Pak Khadis kan orang Pespa. Pespa juga ya? Masya Allah. Iya, senang dia itu. Oke, Pak Khadis. Karena dia kehidupannya mulai jadi guru kemudian Pespa. Masya Allah. Berikutnya kemana nih Pak Haji? Aduh, kemana nih. Yang kebidang keren. Wah, ini nih penampakan nih. Bagus sekali ini. Ini Xcel ini. Ini apa ini? Xcel. Xcel ya? Ya, tahun 1990 ini. Tahun 1990 ya, Xcel. Ini dibesain sendiri. Bikin apa namanya? Bikin Sespanya gitu. Wah, ini desain. Ini kan sesupanya enak. Hanya man. Karena pakai ini unfer ya. Supensinya keren ya ya. Enak ya. Enak sekali. Ini yang terbangnya juga jauh ke Jogja. Wah, udah ke Jogja ya? Kemudian ke Cibugur. Ini dapat penghargaan dulu. Ini Cibugur. Ini Cibugur. Bogor ini. Wah. Ini dapat penghargaan. Ada penghargaannya. Ini motifnya apa ini? Motifnya apa ya? Ya, apa ini? Siliwangi ya? Galul lah. Galul ya? Ya, galul ini dengan di latar belakang api gitu. Api ya. Oke, bergeser ke mana Pak Ji? Setelah itu bergeser ini. Yang itu. Yang ini. 81 ini. 81? PX ini. PX ya? Ya PX 81. Ini original. Original ya? Pocetnya masih original ya? Mujur ya. Se andai semua. Jam terbangnya. Sudah karena sama. Setiap turit pasti bergantian. Gantian ya? 81. Ini demeternya sudah sampai. 45.000 Wah Jam terbangnya Berikutnya bergeser Tapi ini super PS Ini ceritanya Motor ini dapatnya dari Pinggiran gunung Dari pinggiran gunung ya Pak Pinggiran rumah tapi di Lamping Lamping itu Apa namanya Lamping dan lain-lain Motor sudah tidak jalan Tidak jalan Tapi sekarang kan jalan Ini karena termasuk super terakhir Super terakhir Jam terbangnya Sudah jauh juga Ini motor luar biasa Semuanya jalan Tidak ada yang tidak jalan 2 meternya masih berapa Masih jalan Ini kan tempat Banyak kan ini dari Pak Igun ini Saya buka Masya Allah Ini kan dari sekolah ini Benar-benar Waduh Betul-betul Inovatif ini Bekas kursi Dari Pak Igun itu Masya Allah Dibikin Dudukkan Tuh semua Ya kan Tuh Yang itu juga semua Kursi yang dari Pak Igun Masya Allah Jadi ini buat sendiri Sekarang bergeser kemana Sekarang bergeser kemana nih Setelah ini Pak Ji Sudah ya kan Yang abu Yang itu Wah ini ya Ini tahun berapa ini 81 sama P81 Ini yang punya ini orang Bengkulu Oh orang Bengkulu ya Ini sudah Tidak jalan Tadinya Tapi ketemu ini Pak Ji Sudah tidak dipakai Yang dicatnya bawahnya Semua Masih original ya Masih original Ini Semua Waduh Oh Perawatan Masih original Yang paling akhir Oke Yang paling akhir Oh paling akhir Itu nanti Oh nanti ya Yang paling akhir Akhir Dibikin Terus yang ini 79 Ini Orisini Orisini Belum catnya Ini tahun berapa ini 79 79 Berarti kelahiran saya ini Hahaha 79 Berarti udah 43 tahun 22 Hahaha Masih luar biasa Wah si luar biasa Ini jam terbangnya kemana nih Jam terbangnya Jalan Kilometer jalan Kilometer jalan ya Ini Aduh Antik banget nih Jam terbarunya sudah jauh Oh Segur Wah Ini masih Kualanya guys Aduh Bukan sebab Dari Pagibun juga 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 Dari Pagibun yang Dari Pagibun juga Ya kemarin Kemarin kan dibuang Semua Mantap Oke Oke Yang terakhir Yang terakhir Kita coba guys Yang dimiliki Yang dimiliki Nanti Masing-masing Kita Unboxing Ini apa ini? Exor Ini Exor Tahun berapa ini? Tahun 90 Tahun 90 Exor Berarti Pespa itu di terakhir ini? Ada lagi? Yang terakhir Keluar keluar Ini terakhir ya? Yang paling mudah Yang paling mudah Yang paling mudah Langsung nyala ini guys Sudah kekinian Langsung nyala Ini Exor Ini Exor Cetnya Apa adanya ini? Patut jalan Patut jalan Oke Pak Ji Dari sekian banyak Pespa yang dimiliki Ada 11 kurang lebih tadi Ini di jadwal nggak? Di jadwal nggak? Apa ininya Penggunaannya Penggunaannya Terus perawatannya Ini gimana? Ya pokoknya Tiap Perawatan Tiap minggu Tiap ligus Atau tiap ada waktu Selalu diperiksa Diperiksa ya? Ini kan lagi ini Lagi meriksa yang baru 2 nya Iya Baru 2 Ini sudah selesai Terus yang Pespa Kita ke motor Jepang ini Ini kan ada motor Yamaha Exor Yamaha Exor ya? Iya Exor ini Itu V80 Wow Semuanya jalan Jalan ya? Jadi perawatannya Harus rutin Rutin ya? Tapi tidak rutin Ini artinya Pembeliharaan Pembeliharaan terus Ini ngobrol-ngobrol Dari sekian banyak motor Yang dimiliki oleh Pak Haji Harus mengeluarkan biaya berapa Dari perawat Sebetulnya Perawatan itu Bisa mahal Bisa murah Oh Bisa mahal Bisa murah Kalau semuanya Mengandalkan Orang lain Mungkin mahal Ya Tapi kalau Misalkan Sendiri Perawatan sendiri Itu ya Murah Murah ya? Kecuali Kalau ada Seperpat yang rusak Kalau tidak Seperpat yang rusak Apa sih Pembeliharaan? Ya Dibersihkan Dibersihkan Dicuci Dikasih oli Dikasih stem Pek itu sebetulnya Enggak mahal Perlu dibelai ya Pak Iya Ya iyalah Jadi Istikin gue lah Masalah Karena hobi Oke Kalau hobi Mas susah lah Mungkin ada pesan Buat klub-klub Ya generasi muda Atau Melestarikan Ini warisan Otomotif Yang Pespa ini kan Gimana nih Mungkin bisa disampaikan Pak J Jadi pertama Bagi anak muda Terutama Jadi kalau Sudah cinta pada Pespa Jangan setengah-setengah Aduh Harus full lah Begitu ya Karena Pespa ini Perlu Ada kasih sayang Karena memang Sudah sejiwa Orang Pespa itu Dengan motornya Sejiwa Sejiwa Kemudian kan Kalau naik Pespa itu Ada rasa bangga Beda dengan motor Jepang Rasa bangga Harismatiknya ada Kepuasanya ada Pemeliharaannya murah Kemudian penyakitnya Tidak banyak Seperti motor-motor lain Apa sih Paling juga buka Busi Iya kan Iya Apa sejarah Jarang Misalkan Kuring kemana-mana Gak pernah Bahan bakar Gak terlalu jahat Jogja saja Kalau Pempe Paling habis Rp150.000 Pempe Rp150.000 ya Iya Pempe Kemarin ke Kucis Saya hanya habis Rp110.000 Yang tanya-tanya Wah Aduh Luar biasa Hanya Rp110.000 Irit Saya katakan Irit ya Masa Tetapi ya Jadi untuk Anak muda Mari kita Kita sama-sama Setelah apa Di Apa namanya Di Lestarikan Lestarikan Karena sudah tidak ada di toko Oke Ya Tidak ada Cari di mana sekarang Ada juga Pespa Matic sekarang kan Yang seperti itu Tidak ada lagi Oke Tadi kita berbicara Masalah Pespa Di ujung sana Ada Kuning Si kuning Ini pasti ada cerita Si kuning ini Tapi Ini Nanti saya jelaskan Di konten berikutnya Ya Oke Tidak ada di toko Tidak ada di toko